Intro Selamat datang kembali di channel Rizky Sajala guys Channel podcast dengan segudang cerita hidup yang bisa merubah hari-harimu jadi lebih membahagiakan Oke, kita lanjutkan untuk cerita yang kemarin ya Masih di tema telepon pertama kita antara si Boy dan Ulan Sari Selamat mendengarkan Oke, masih dalam suasana telepon antara si Boy dan Ulan Sari Untuk kemarin si Boy menyatakan Aku masih ingin fokus nulis dulu Jawabnya Boy seadanya Kamu tidak bertanya lebih dalam Kita beralih membahas hal yang lain Kamu mengatakan kepada aku Kalau dulu nenekmu adalah orang Padang Dan Kebetulan dia menikah dengan laki-laki Aceh Ibumu lahir di Aceh Tetapi Keluarga kalian pindah ke Medan dan menetap di sana Makanya sekarang kamu kuliahnya di Medan Saat aku bertanya apakah kamu pernah ke Padang Kamu menjawab Ya Pernah Hanya satu kali Sejak dulu kalau pulang kampung Kamu tak pulang ke Padang Tetapi pulang ke Aceh Aku juga teringat dengan temanku yang orang Aceh Hidungnya mancung Sama seperti hidungmu Itu juga yang membuatku terlihat lebih cantik Bukan berarti yang pesek tidak cantik Hidung mancung itu Sesuai dengan wajahmu yang agak lonjong Rambut mata tebal Kulitmu yang sawo matang Tetapi Lebih mendekati ke kuning langsat sih Dan rambutmu yang ikal mengembang Semua itu Membuatku bisa menyimpulkan Kalau kamu adalah wanita cantik Aku suka aksen Padangmu Sesaat setelah kamu memintaku berbicara bahasa Padang Patamu Nanti aku juga ingin belajar bahasa Padang Meski memiliki darah keturunan Padang Kamu sama sekali tidak bisa bahasa Padang Tapi Mama bisa kok Bahasa Padang Jelasmu Aku senang kamu menyukai aksen Padangku Terutama Saat aku bicara dengan menggunakan bahasa daerahku Meski tak semua yang aku bicarakan bisa kamu mengerti Tetapi kamu menikmatinya Kita lebih sering tertawa saat aku mengajarimu bahasa Padang Ambo suko ke Adiyak Artinya Aku suka kamu Jawabku Kamu tertawa Lalu mengulang kalimat itu berkali-kali Untuk versi perempuan pada lelaki Adiyak suko kakuda Kamu berterima kasih kepada aku Karena sudah bersedia teleponan denganmu Katamu Pikiran yang memusingkanmu tentang tugas akhirmu sedikit berkurang Aku juga senang bisa membuatmu senang Malam semakin larut Akhirnya Aku menutup telepon agar kamu bisa tidur Aku memang tidak biasa tidur cepat Aku akan menghabiskan malam Untuk melakukan hal-hal yang membuat aku merasa senang Berselancar di dunia maya misalnya Membaca artikel Nonton Youtube Dan ngetweet galau di akun Twitterku Aku melakukannya Untuk terus melatih kemampuanku dalam menulis Katamu Kamu juga suka dengan tweet-tweet yang aku tulis Setelah sekian lama berkomunikasi denganmu melalui telepon Entah kenapa Aku merasa lebih senang Perasaan yang awalnya masih sering dihantui oleh rindu pada Susan Mulai berkurang Lama aku merenung Memikirkan hal itu Kenapa bisa Orang yang belum pernah kutemui Malah membuatku merasa nyaman berbicara panjang lebar bersamanya Sejak malam itu Aku merasa ada yang berbeda pada hatiku Sepanjang malam Aku memikirkanmu Mungkin ini terdengar berlebihan ya Namun Memang begitu kenyataannya Aku mencoba menepis perasaan yang datang Mungkin Aku hanya terbawa suasana Mungkin begitu Malam yang semakin larut Menghanyutkanku dalam pikiran-pikiran yang tak menentu Kamu seolah menjadi seorang yang sudah lama ku kenal Dan Kini memenuhi setiap pikiranku Apa ini yang dinamakan dengan dejavu Kita seolah mengenal seseorang dalam waktu yang sudah lama Bahkan Merasa sudah pernah dekat Dan menjalin hubungan dengannya Aku berusaha menenangkan kepalaku Ini mungkin efek kebanyakan memikirkan ide tulisan Jadinya ya begini Aku susah membedakan mana dunia fiksi dan dunia nyata Aku berusaha realistis malam itu Meski ya jujur saja Sejak malam itu Ingatan tentangmu melekat di benakku Suaramu yang tak begitu merdu Tetapi mampu membuatku merasa nyaman berbicara lama Seolah memiliki majis tersendiri Telepon pertama Yang akhirnya kusebut sebagai Kencan pertama itu Memulai kisah kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!